Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya digiripurnama channel jadi hari ini saya akan coba mereview singkat satu buah koleksi saya yaitu radio hfband ya dari Yesu dengan tipe FT-180 alpha sudah tidak original lagi karena sudah dimodifikasi dengan menggunakan DDS direct digital sintesis ya seperti apa review singkatnya ikuti terus video saya ini namun jangan lupa untuk like dan subscribe videonya agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih-lebih baik lagi dengan saya digiripurnama channel inilah perangkat radio yang dimaksud ya Yesu FT-180 alpha tapi ini sudah tidak or sini lagi ya sudah beberapa panelnya sudah di dirubah ya aslinya penampakannya bisa dilihat di gambar ini Oke jadi beberapa panel yang ada di depan ini beberapa juga sudah tidak berfungsi atau dialih fungsikan contohnya bagian paling kanan ini ya clarity SQL sekarang menjadi sebagai daya perubah frekuensi yang ada di tampilan layar di depan ya Hai dulunya perangkat ini diaturnya menggunakan semacam selektor ya yang sudah ditanamkan kristal-kristal di frekuensi di frekuensi kerja yang sudah kita tetapkan ya ada enam channel ya jadi fake tidak kita bisa rubah-rubah lagi tidak sepresibel menggunakan DDS ini ya kalau kita putar-putar kan frekuensinya akan berubah ya bisa detail ya tidak sedetail kalau kita menggunakan kristal nah panel-panel yang di depan ini ini tadi sudah saya sampaikan sudah dialih fungsikan untuk kontrol dari ini tombol ini ya RFA gain dan AF gain ini masih berfungsi ya ini mode ini sudah tidak berfungsi karena dipindahkan ke menu display di sini ada mode ya malah lebih banyak ya kalau ini cuma LSB USB ini ada LSB USB AM CW ya jadi ini sudah tidak difungsikan meter ini masih berfungsi musisi sekarang adalah untuk signal meter yang ini ya untuk signal forward jadi untuk melihat berapa kuat lancaran sinyal dari lawan bicara kita ya nah panel ini sudah beberapa tidak berfungsi yang berfungsi hanya di power main aja ya ini adalah tombol-tombol pada panel bawaan Yesu FT 180 alpha yang sudah dimodifikasi ini untuk di layar display ini ada juga beberapa tombol ada empat tombol yang pertama adalah tombol band ya modifikasi yang ini bekerja di dua band HF pertama di 40 meter band yang kedua di 27 meter band ya atau yang pertama di 7 MC yang di band keduanya di 11 MC ya contoh ini di di 7 MC atau 40 meter band kita harus menggunakan call scene ameter band bila kita bekerja pada frekuensi 40 meter band ini ya Nah untuk tombol-tombol yang ada ada empat tombol di sini ya tadi ya pertama untuk untuk tombol band band ini kalau saya pencet tekan ini beralih ke 11 MC atau di 27 meter band ini yang kita bisa menggunakan mode USB nah untuk tombol berikutnya read ini untuk mendetailkan ya kayak semacam fine tuningnya nih kita putar-putar tanpa frekuensi utamanya tidak bergerak ya terus ini tadi ya mode mode untuk USB 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 AMCW ya terus yang ini step ini untuk mengatur pergerakan dari digit mana yang akan kita gerakkan ya komunitasikan aja step dengan frekuensi meter ini ya kita bisa menggerak-gerakkan dimana yang akan kita atur melalui panel ini ya tombol paling kanan nah untuk spesifikasinya yang menarik adalah memiliki power ya pancaran transmitnya itu 100W di mode SSB ya atau 35W di mode AM ya jadi sebenarnya kalau bawaan aslinya itu ada tiga tingkatan daya ya 10W 50W 100W ini karena sudah dimodifikasi sudah sudah diparkir di 100W dayanya untuk SSB nah untuk dimensinya sendiri ini kurang lebih untuk tingginya itu 9,5 cm atau 95 mm ya untuk lebarnya itu 240 mm atau 24 cm sedangkan panjangnya ini di 31 cm atau 310 mm ya dengan berat sekitar 6 kg untuk rentang frekuensi standarnya itu di 1,6 hingga 18 MHz nah untuk detailnya Anda bisa lihat di tampilan ini ini bagaimana tertarik memiliki perangkat ini Anda bisa searching-searching ya di marketplace yang ada atau melalui komunitas-komunitas dari pecinta radio HF ya banyak sekali yang melegonya memodifikasinya malah lebih kumpit ya jadi ini nggak nggak statis ya untuk modifikasi ini banyak yang modifikasinya lebih lebih komplit lagi fiturnya dari perangkat FT-180 Alpha ataupun bila Anda memiliki yang tipe standarnya aslinya ini bisa ada yang membantu untuk memodifikasinya jadi mungkin akan lebih murah ya bila kita hanya memodifikasinya bukan membeli satu set perangkatnya itu saja informasi singkat dari perangkat YSU FT-180 Alpha yang menjadi koleksi saya ini mudah-mudahan bermanfaat buat Anda yang mencari referensi pada perangkat yang sejenis sampai ketemu lagi di video saya yang lain mohon maaf bila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih untuk... terima kasih Terima kasih.